Hai sahabatku semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan di channel pandai tutup Sebelum nonton video ini atau baru ketemu channel pandai tutup jangan lupa di subscribe kawan Sehingga video-video terbaru pandai tutup akan mendapatkan notifikasi dari HP teman-teman sekalian Oke Alhamdulillah hari ini dapat pesanan dari abang saya lagi nih Atau saudara saya di netizen pandai tutup dari Sumatera Utara Halo Pak Suprapto Pak Suprapto Perumahan City Suite Blok DD20 Jalan Raya Medan Binjai Kilometer Serak 10 Terus Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten-Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara Abang ini saya mau buatkan apalagi golok sembelih kawan Modelnya dia bentuknya kayak golok sembelih kawan Toraja dari Toraja kas Toraja panjangnya 27 Terus beliau pesan bahan yang double bajak yang dari seling Oke bahan yang saya mau buat seperti ini Ini seling punya lapisan apalagi tali di dalamnya kawan ini Barangkali teman-teman pastilah pernah lihat seling seperti ini Tapi ini habis Kalau kebakar ini habis ini yang tertinggal Dimasukkan di kotak nantinya Baru kita proses Nah kembali ada pertanyaan saya jawab Kenapa bang mesti dicampur dengan baja Sedangkan ini kan baja Nah dan ini saya klarifikasi seperti ini Kalaupun ini baja kita tidak kasih mendidih dengan baja lagi Berarti bukan double baja namanya Kan gitu Nah ini kita buruk Golok itu Sepaling utama yang kita harus perhatikan adalah Ketajaman dengan tidak meleot Kuat matanya Itu yang paling pertama Model mah kehalusan mah itu belakangan Tidak perlu itu Intinya harus tajam Tahan tajam Kemudian tidak meleot Karena rata-rata Barang dari luar dikirim ke Pandretutu Untuk disepu Padahal goloknya golok baru Wah mantap sekali Gerindanya Apanya licin sekali Padahal matanya kena tulang sedikit saja Kalau dipakai nyembeli Meleot matanya Apa itu Nah itu Seperti itu Ini hari ini Alhamdulillah datang paket lagi Dari Pelimbang Dikirim ke Pandretutu untuk di Di rehab Goloknya Golok baru tapi Tidak tajam katanya Oke Nah ini Yang saya mau buat Golok Buatkan beliau Oke Saya masukkan ke sini Dan ini Ini pipa fungsinya Cuman menahan Maksudnya mengatur Supaya motif itu Tidak Tidak naik turun Gitu Oke Nah Nah sudah aman Sudah di ujung Oke Tinggal dipotong saja Baru ini yang diproses Ini beratnya kurang lebih sekilo Nih Jadi ini hilang Terus diisi dengan bajak Lipat isi bajak Baru diproses Double bajak namanya Mantap Bagaimana prosesnya Silahkan diikuti kawan Sampai jumpa Mina Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton